Ya memang rasanya tidak lengkap kalau lebaran tidak pakai baju baru, tapi sebenarnya apakah sepenting itu menggunakan baju baru saat berlebaran sehingga mengesampingkan ya protokol kesehatan ketika berbelanja. Kita lihat dari pandangan agama terkait hal tersebut sudah bergabung bersama Anyu Siang, Kiai Haji, Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Holil. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, Pak Holil ini masyarakat masih saja tidak bisa lepas dari keinginan untuk mengenakan baju baru saat lebaran nanti. Sebenarnya seberapa penting sih Pak ini menggunakan baju baru saat lebaran? Sebenarnya baju baru itu simbol kalau kita kembali kepada kefitrahan manusia setelah berlatih selama sebulan di dalam balai latihan namanya Ramadan. Saat kita sudah bisa mengendalikan nafsu, saat kita juga sudah bisa melatih kejujuran dan keikhlasan kepada Allah, lalu kembali kepada idil fitri, disimbolkan dengan baju baru. Tapi kalau kita melihat dengan fenomena yang terjadi kadang-kadang paradok. Harusnya di akhir Ramadan ini kita lebih fokus, diktikaf, waktu difokuskan di masjid, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita yang terbaru saja tidak harus beli yang baru, yang terbaru dari yang kita miliki. Nah, syukur-syukur berangkali dari awal Ramadan sudah bisa disiapkan. Tapi kalau sampai kita melupakan bahwa akhir Ramadan adalah finalnya dari kita ibadah, ini yang kadang-kadang paradok. Yang kedua, kadang-kadang berlebihan di dalam berbelanja itu. Seakan-akan setelah masuk tanggal 21 kebelakang, kita sudah lebaran. Padahal itu adalah poinnya dari orang berpuasa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kita menyesuaikan dengan keinginan. Karena daftar keinginan itu tak pernah selesai, apalagi kita terbawa oleh nafsu. Nah, kalau daftar kebutuhan tentu hanya cukup yang butuh, ya cukup baju satu. Kalau kita laki-laki mungkin celana atau sarung. Kalau masih bagus, ya tidak perlu beli lagi, apalagi saat pandemi begini. Dan juga ada alternatif kita berbelanja, sekarang bisa online, sehingga lebih menghindari terhadap kerumunan, sehingga kita bisa menghindari dari penularan COVID ini. Baik. Nah, tapi Pak Holil, ada juga para orang yang berbelanja ini mengatakan bahwa mereka berbelanja memang karena waktu untuk berbelanja ini semacam terbatas karena ada larangan mudik, Pak Holil. Jadi banyak warga berbelanja di waktu yang bersamaan. Jika seperti ini, solusinya sebaiknya seperti apa? Agar tadi tetap lebaran bisa memakai pakaian yang terbaik, tapi tidak menimbulkan kerumunan seperti ini di pusat perbelanjaan. Pertama tentunya, makosidnya, syariahnya dari kita tidak mudik, itu kan biar tidak memindahkan COVID ini dari kota ke daerah. Atau berkerumun nanti di daerah. Jadi karena biasanya kalau sudah ketemu, itu kita berkerumun, sehingga agak sulit untuk kita membatasi, apalagi di rumah-rumah, kan tidak mungkin ada petugas di rumah-rumah antar keluarga meskipun hanya terbatas 10 orang, 20 orang. Tetapi ketika melihat fenomena di kota sekarang, di pasar-pasar, di mall, di beberapa tempat-tempat keramaian, kan malah lebih menumpu. Jadi sebenarnya tujuan untuk meminimalisir terjadinya lonjakan yang sekarang sekarang sudah mulai naik lagi, kan awalnya turun pandemi ini, sekarang stuck dan jenderung naik. Nah ini kan berarti tidak berhasil kita untuk melakukan penekanan atau menghindari dari kerumunan sehingga tidak tertular. Maka solusinya, yang pertama adalah lekatkan masyarakat dengan online ini. Sehingga mereka bisa belanja online. Tentu itu kalau memang ada kebutuhan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana bisa ngerem nafsu berbelanjanya. Gimana hatinya itu sebagaimana dia bisa menahan makan, minum di siang hari. Dia tidak makan yang halal. Apalagi ini cuma sunnah. Baju bisa enggak dia merefleksikan dan menerapkan dari latihan Ramadan itu untuk tidak belanja berlebihan. Bahkan mungkin tidak cukup banyak belanja. Karena kita yang penting sholah setelah-sholah juga tidak berkerumun lagi. Itu kan tujuan dari kita tidak mungkin. Tapi kalau begini akhirnya kontraproduktif dari program tidak mudik ini. Pak Halil, boleh beri imbauan ataupun juga pesan kepada masyarakat sementara kita akan menjelang lebaran. Di tengah euforia belanja lebaran daripada sibuk belanja tapi lebih baik mendekatkan diri kepada Allah. Boleh diberikan imbauan ya Pak? Ya, saya berharap kepada masyarakat, umat muslim dimanapun berada, pendengar iNews TV yang berbahagia. Agar mari di 10 terakhir Ramadan ini, menurut sebagian ulama Al-Ghazali, Laylatul Qadar akan turun tanggal 27 Ramadan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menjambut Laylatul Qadar ini. Yang kedua, Ramadan ini adalah finalnya di akhir Ramadan. Mari kita banyakkan ke Masjid Rasulullah. Setiap bulan Ramadan, Rasul itu beritikaf 10 hari di akhir terakhir. Dan pada akhir hayat Rasulullah, Rasul itu itikaf 20 hari. Jadi 10 kedua dan 10 terakhir. Mari ini laksanakan oleh kita bentuk dari khidmah kita, bagian daripada kita untuk menyerapi dari Ramadan untuk melaksanakan suna. Yang kedua, tahan diri seperti Ramadan ini untuk tidak banyak belanja. Belanja seperlunya, yang dibutuhkan. Bahkan yang sangat dibutuhkan. Tapi kalau cuma dibutuhkan masih bisa dihindarkan nanti. Mari menahan diri agar kita terbebas dari penularan pandemi COVID-19 ini. Baik. Menahan nafsu dengan belanja sebutuhnya. Terima kasih Pak Holel telah bergabung bersama kami di Anews Yang Sehat Selalu Pak. Terima kasih.